Pertandingan lanjutan kompetisi Liga Korea Selatan kasta ke-2 mempertemukan duel sengit antara Ansan Greeners berhadapan dengan Gimpo Dimana pada pertandingan tersebut Ansan Greeners berharap bisa mendulang kemenangan Karena nantinya bisa memangkas jarak poin dengan Gimpo yang sekarang ini berada di peringkat ke-7 Ansan Greeners berada di posisi ke-9 namun jarak poin mereka cuma selisih 5 poin saja atas Gimpo Maka andai meraih kemenangan mereka akan membuat perbedaan cuma tinggal 2 poin saja Dan untuk mengujudkan itu semua terlihat Ansan Greeners pun menurunkan skuad terbaiknya Ada Astawi mengkualam yang sudah dipercaya sejak awal laga Sebab pemain asal Indonesia itu memang sudah mendapatkan kepercayaan sangat tinggi di sana Astawi benar-benar tidak kehilangan kesempatan bermain di Ansan Greeners Sebab ada kemampuan bertambah pada Astawi selama musim ini Ya kemampuan Astawi dalam bermain multi posisi seperti Sebagai back sayap kanan, geladang sayap kanan, hingga penyerang sayap kanan Itu yang membuat Astawi tidak akan kehilangan menit selama di Ansan Greeners Di awal babak pertama, Ansan Greeners bermain di bawa ketekanan tim tua rumah Gimpo berkali-kali mencoba untuk membawakan pertahanan rapat Ansan Greeners Gimpo yang memang tampil menyerang hampir menguasai 30 menit babak pertama Astawi mengkualam dipaksa harus bermain lebih banyak bertahan di laga ini Akan tetapi setiap ada kesempatan Astawi terjarang juga naik untuk membantu penyerangan Ansan Greeners Astawi beberapa kali juga membuka ruang Tetapi sayangnya rekannya kurang membalikan suplai Dan akhirnya, petaka bagi Gimpo yang halus kehilangan satu pemainnya Dan alhasil kekurangan satu pemain tersebut Sukses dimanfaatkan oleh Ansan Greeners untuk mencetak gol pembuka Setelah pergerakan duarte, sukses diteruskan pemain berombor punggung 17 Ansan Greeners Di babak kedua, Ansan Greeners semakin menambah daya serangan mereka Dan hasilnya, Ansan Greeners pun mampu menciptakan gol tambahan Satu dari penalti dan satu dari aksi individu duarte Ansan Greeners di pertandingan ini pun akhirnya sukses mencetak 3 gol Dan membuat Gimpo lagi-lagi harus menelaki kalahan saat bertemu Ansan Greeners Astawi mengkualam di pertandingan ini pun benar-benar berhasil menjadi mimpi buruk bagi Gimpo Mulai dari pergerakan saat bertahan dan saat menyerang sukses Membuat Gimpo kewalahan menghadapi gaya bermain cepat Astawi Overlapping dari Astawi beberapa kali sebenarnya bisa menjadi peluang berbahaya Dia pun membuka ruang berkali-kali dan punya kesempatan untuk melakukan tusukan ke area pertahanan Gimpo Tetapi sayangnya Astawi tak diberikan suplai bola lagi-lagi